Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wahyu Permana Saya Repal Dewa Francisco Saya Farhan Hamzah Saya Deskri Adi Saya Devristari Di sini kami akan membahas berita tentang asam cair demi Gubernur Wahidin Dan berita berjudul Ponpes Hantu Menerima Duit Iba Yang kemudian berjudul berubah menjadi Menelusuri Ponpes Menerima Dana Iba Banten Sengketa berita di Detikkom yang melibatkan Gubernur Banten Wahidin Halim Berujung pengaduan Wahidin Halim ke Dewan Pers pada 10 Juni 2021 Oleh Dewan Pers, Detikkom dinyatakan bersalah Karena melanggar pasal 1 dan 3 kode etik jurnalistik Dan diperintahkan untuk meminta maaf kepada Wahidin Halim dan pembaca Berita investigasi yang dimuat dalam laman Detikik pada tanggal 7 Juni 2021 Dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai tidak akurat Dan telah merugikan Gubernur Wahidin Halim Tidak terima dengan pemberitaan tersebut Wahidin Halim melalui pengacaranya Andi Syafrani SHLLM Kemudian mengandukan Detikkom pada Dewan Pers Setelah melalui proses persidangan Dewan Pers memutuskan bahwa Detikikkom melanggar pasal 1 Dan 3 kode etik jurnalistik Karena tidak akurat, tidak uji informasi Dan tidak berimbang secara profesional Yang pertama Menguji informasi berarti melakukan check and recheck Tentang kebenaran informasi itu Yang kedua Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif Ketika peristiwa terjadi Yang ketiga Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu Pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional Di pengaduan tersebut Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu Dan teradu pada selasa 3 Agustus 2021 Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Dewan Pers menemukan bahwa 1. Pengadu menyatakan bahwa berita yang diadukan Baik judul, ilustrasi maupun isi tidak sesuai dengan fakta Dan memuat opini yang menghakimi 2. Pengadu mempertanyakan tanggal diunggahnya berita hasil koreksi Karena hingga surat pengaduan dilayangkan ke Dewan Pers Pengadu tidak menemukan berita hasil koreksi tersebut 3. Teradu mengaku Berita pertama yang diadukan kurang memberi ruang kepada pengadu Untuk memberikan klarifikasinya Misalnya pengadu dan teradu menerima penyelesaian Dewan Pers tersebut Dan sepakat menyelesaikan kasus ini Dewan Pers dan menyetakati proses penyelesaian pengaduan Pengaduan sebagai berikut 1. Teradu wajib melayani hak jawab dari pengadu secara profesional Disertai permintaan maaf kepada pengadu masyarakat Pembaca selamat pelambatnya 2 kali 24 jam setelah hak jawab diterima 2. Pengadu memberikan hak jawab kepada teradu selamat lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatanganinya di salah ini Dewan Pers merekomendasikan teradu dalam menjalankan tugas jurnalistik Wajib berpedoman kepada undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Kode etik, jurnalistik, dan pedoman Pemberitaan media, siber Atau peraturan Dewan Pers nomor 1 Peraturan Dewan Perwakilan 3 2012 Tidak melayani hak jawab Bisa dipidanakan sebanyak-banyaknya 500 juta rupiah Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Terima kasih telah menonton!